Intro 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 Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Gen X nostalgianya generasi emas anak 90-an dan oke tanpa berlama-lama lagi kita masuk lagi ke segmen sosok soan BKN BKN baca komentar netizen Oke so banget gua Oke ini ntar eh kita pasang di atas ya barangkali ada yang flashback sama makanan yang satu ini ini dia dan kita langsung aja ke komentar komentarnya Oke let's go di Betawi kue dongkal namanya kue dongkal Oke oke sebetulnya saya sempet ah apa ya tinggal di Jakarta juga dan ya kebetulan aja sih kurang explore kali ya karena dulu cuman mainnya ya sekitaran Jakarta Jakarta Utara kalau Majakarta Selatan sambil mudik gitu dan kebetulan nggak nemu sih kalau saya di sini di Bandung namanya kue awuk awuk kalau di Betawi katanya katanya namanya kue dongkal informatif betawi juga nih kue putu kue putu kalau kue putu mah khasnya tuh suaranya suara si apa namanya panggangannya gitu kan ya mungkin mungkin di tempatnya memang kue putu kali ya oke kalau di tempatku awuk awuk tipu ini mah awuk kali kue gunung ya bentang-bentang kayak gunung mantap we mantap banget ini mah awuk kita mah lama di Bandung ya mohon teh sami awuk dongkal katanya nah di tempat aku mah awuk mohon sami di tempatku juga awuk awuk ini mirip putu mirip juga sama iwal-iwal katanya Masya Allah ngiler dongkal atau awuk di Sumatera belum pernah lihat ini berarti kayaknya mesti jualan ke Sumatera nih biar apa biar makin makin-makin mendunia dodongkal enjoyer dodongkal horok-horok bahasa mana nih kue putu dodongkal di tempat saya namanya kayak siap favorit sampai sekarang ya makanan tradisional Indonesia nih memang kayaknya sudah ada di hatinya masyarakat Indonesia kali ya jadi walaupun zamannya udah bukan zaman berubah ya maksudnya lebih maju gitu tapi ya tetep aja jadi makanan favorit ya saya ikiwai iseh ono seng adol nggak ngerti mohon maaf ntar aku belajar deh tempatku ya namanya kue gunung mulatus di tempatku kue dongkal dodongkot eh kok dodongkot awuk beras etama katanya kesukaan saya itu waktu di Bekasi hampir tiap hari belutuh kue dongkot ya kalau sekarang di Bandung kan lagi musimnya pasar tumpah ya dan hampir di setiap pasar tumpah ini makanan ada jadi kalau kalian lagi ke Bandung dan kebetulan lagi main apa ada pasar tumpahan kalian pasti nemu pasti abuk-abuk dibuntal sewuan tempat aku namanya kue dongkal kalau abuk yang dibungkus pakai daun pisang kalau abuk yang dibungkus pakai daun pisang hmm nanti kita explore lagi aduh marahi kepengen mana males keluarnya gofood ada nih pasti gofood kalau di lombok namanya abuk-abuk habuk habuk-habuk pakai hak abuk tuh jadi hoyong banyak-banyak kok di pasar tumpah tiap tiap pasar tumpah tuh banyak di Bandung dongkal lapet di balik abuk tumpah di balik abuk-abuk dan coba katanya kutuh ayu kalau kutuh ayu ya Allah aku ngilar sama tenang nanti kita ke pasar tumpah ya tenang nanti kita ke pasar tumpah ya sami geningan majalengka oge abuk ya itu udah majalengka oge Sunda kan jadi ya Pasti sama lah Abuk kalau di Bali Alah beda-beda tipis ya Di Bandung Awuk Di Bali Abuk Oke B Orog-orog enak itu Kalau di Bekasi Namanya Dongkal Bekasi sama kayak Tadi di Jakarta Di Betawi Nam desaku namanya Putuayu Putuayu bukannya Kue potu ya Oke lah Mau pisan itu Kue dongkal Oke Ini mah informatif banget Ternyata Abuklu di Bali namanya Abuk Di Betawi Bekasi namanya Dongkal Itu kue poto Tapi kalau di daerahku pakai cetakan Dari cangkir kecil Isinya tak keluar melilih Kayak gitu Ya memang agak mirip-mirip Kue potu juga sih Tempatku namanya Jajah Abuk Jajah Abuk Jawa Barat nyebutnya Dodongkal Kok saya baru tau ya Kalau ini Dodongkal Oke lah Jawa Baratnya mana nih Yang khasnya Apa yang khas Penyebutannya Dodongkal Karena kalau di Bandung sendiri sih Ini terkenalnya Abuk Bukan Dodongkal Tapi it's okay Di tempatku Dongkal Nama desa Ah Dairah mana nih Tulis dong Abuk Banyuwangi Malah di Banyuwangi Abuk juga Grawal Abuk Dongkal Nih nama-namanya Terima kasih buat Kak Umu Kanza Terima kasih informasinya Ya Allah Enak sekali Dulu kalau ke pasar Pasti beli Dulu Sekarang gak Pernah ke pasar ya Ini di tempatku Namanya Hauk Hauk Tapi dibungkus Daun pisang Oh Pantesan Tadi ada yang bilang Dibungkus Daun pisang Justru yang Leleh gitu Yang enak Oh lah Randu Dongkal Waduh Langsung iler Seperti di depan mata ini Saya gak tahu Apa di tempat lain Ada pasar tumpah juga Tiap hari Pasar-pasar yang Kalau seneng di daerah mana Selasa daerah mana Semacam itulah Ya tapi Kalau di Di Bandung masih banyak Tiap hari Ada aja Pokoknya Kalau di Bandung sendiri sih Senin sampai Minggu tuh full Ada jadwal pasar tumpah Dan pasti ada yang jual Pasti Pokoknya kalau ke Bandung Jangan lupa Tinggal searching aja Pasar tumpahnya dimana Tapi Kalau gak ada pasar tumpah juga Ada kok Di abang-abang yang Pake gerobak Semacam itulah Pokoknya Masih banyak kok Masih lestari di Bandung Insya Allah ya Kayaknya segitu dulu dah Segitu dulu Baca ininya Apa Baca komentar netizen Nanti kita sambung lagi Dengan tema yang lain Ya Yang bisa bikin kita Flashback Lebih dalam lah Insya Allah Kenangan 90-an Gak habis-habis Dan bakal terus dikupas Tuntas disini Oke Bareng Kita semua Bareng-bareng oke Jadi Jadi Kali ini saya pamit Nanti kita sambung lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati